Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Semoga pada sore hari ini Tuhan Allah SWT mencurahkan rezekinya kepada kita sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya ingin memperlihatkan proses finishing dari rumah yang sebelumnya telah kita upload pada awal pengerjaan. Sekarang kita masuk ke tahap finishing. Semua pepan sirip sudah kita pasang. Kemudian kita sudah pasang palponnya. Seperti ini modelnya. Ini adalah kemarin kamar digabung dengan ruang makan. Kemudian kita masuk menuju ke arah menara. Papan sirip sudah terpasang semua. Seperti ini. Kebetulan menara berada di hadapan kita. Papan sirip kita sudah pasang kemudian kita sudah palkon. Kita menuju ke kamar mandi. Juga sudah terpasang papan sirip. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke pada bagian kamar. Kita menuju ke menara dulu. Menaranya Alhamdulillah. Kita sudah buat juga seperti ini. Insya Allah nanti kita akan bungkus dengan menggunakan kain hitam. Nanti saya akan perlihatkan contoh kain hitam yang akan kita gunakan untuk menara nanti ini. Jadi kita pasang kain hitam pada bagian dinding menara ini dari atas ke bawah. Sampai ke bawah sini. Seperti itu. Nanti juga insya Allah pada saat pemasangan twitternya. Kita akan buat videonya juga. Sebagai bahan referensi untuk saudara-saudara sekalian. Yang punya keinginan. Merubah kamar. Di dalam rumahnya untuk menjadi RBW. Atau rumah yang ingin dirubah menjadi RBW secara keseluruhan. Bisa mengambil referensi dari bangunan ini. Seperti ini. Kemarin ini adalah ruang nonton. Yang sudah kita pasang papan sirip. Sekali lagi papan sirip ini adalah tujuannya tempat bertenggernya burung walet. Tempat bergantungnya burung walet. Kemudian membuat sarang. Jadi nanti kita akan memasang suara tiruan burung walet. Yang pada saat proses pemasangannya nanti kita akan upload juga di channel kita ini bersama. Tapi sebelumnya itu saya minta kepada saudara-saudara sekalian untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kemudian like-nya juga dan loncengnya agar ketika kami mengupload video baru bisa langsung muncul di HP saudara-saudara sekalian. Dan proses pemasangan pepan siripnya kemarin ini kita juga sudah videokan. Satu kamar yang kita videokan pada saat proses pemasangan pepan siripnya. Modelnya seperti ini. Jadi pintu nanti ini kita akan tutup. Kita akan tutup. Sehingga burung walet yang masuk melalui jalur ini. Bisa langsung masuk ke kamar. Kedua kamar ini. Jadi untuk pembagian kamar nanti ini kita akan masing-masing memasang suara tarik. Sehingga burung walet bisa tertarik masuk ke dalam kamar ini. Kamar yang sebelah sini. Kita sudah pasang juga pepan siripnya. Kemudian kita palpon dengan menggunakan triplex. Dengan ketebalan 9 mili. Yang sebelumnya kamar ini juga sudah dipalpon pada bagian atas. Karena memang kamar sudah dipalpon. Kemudian kita pasang papan sirip di bagian bawah. Kemudian kita dobol palpon lagi. Tujuannya adalah untuk menjaga suhu di dalam kamar ini agar tidak panas. Karena sumber panas berasal dari atas palpon. Sehingga tidak turun ke bawah. Kemudian lubang yang sudah kita lingkari ini. Adalah tempat nantinya kita akan memasang pipa ventilasi. Seperti ini. Tujuannya adalah untuk memberi udara segar kepada burung walet. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama. Bahwa seluruh makhluk hidup membutuhkan pernafasan. Termasuk burung butuh dengan oksigen. Jadi kalau kita tidak memasang pipa ventilasi. Maka oksigen yang dihirup oleh burung itu akan kurang. Sama halnya kita manusia. Ketika kita membuat kamar. Kemudian tidak membuat jendela. Kita akan sesak nafas. Sama halnya dengan burung walet. Butuh juga pernafasan. Butuh hawa baru. Sehingga sirkulasi udara bisa dengan lancar masuk. Seperti ini kamarnya. Kemudian kita menuju ke kamar sebelah. Seperti ini. Kita juga sudah memasang papan sirip. Ya sama. Papan sirip. Seperti ini. Kemudian kita sudah palpon juga menggunakan triples. Kita melihat ada ukiran atau alur di papan sirip. Tujuannya adalah untuk mempermudah burung walet bergantung di papan sirip. Kemudian tinggal menginap dan membuat sarang. Karena kalau papan siripnya licin. Burung walet itu susah untuk bergantung di papan sirip. Kemudian kemarin ini adalah jendela. Kita tutup menggunakan papan. Kemudian menggunakan plastik. Namun di samping jendela ini kita persiapan membuat pipa ventilasi. Dengan cara mengebor. Nanti kita akan contohkan. Tujuannya adalah sekali lagi untuk memberi udara segar kepada burung walet yang berada di dalam kamar ini. Atau oksigen ya. Seperti itu. Kemudian kita menuju ke proses pengerjaan. Pengeboran dinding untuk pipa ventilasi. Seperti ini. Proses pengoboran ini kita menggunakan mata bor beton untuk melobang dinding. Kemudian disana. Kita sedang menutup ventilasi yang sengaja kita simpan untuk dilalui udara segar. Kita menuju ke bagian luar untuk melihat ventilasinya. Ventilasinya seperti ini. Kita sengaja membuat ventilasi ini untuk agar udara bebas masuk ke dalam ruangan. Ini nanti kita lubang. Kemudian kita pasang juga ventilasi. Seperti ini proses pengoborannya. Terima kasih telah menonton. 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 Ya karena ini menurut kita agak terang. Jadi nanti kita sambung lagi plastik hitamnya sampai sini. Agar cahaya yang masuk tidak terpantul ke atas papan sirip. Terima kasih telah menonton. Karena nanti ini kita buat gelap. Seperti ini. Sudah alhamdulillah 80% pengerjaannya sudah selesai. Kita tinggal finishing. Setelah semua palkon sudah terpasang. Pipa ventilasi sudah terpasang. Kemudian pintu kita sudah amankan semua. Kemudian kita masuk ke tahap. Kita masuk ke tahap pemasangan Twitter. Yang insya Allah pemasangan Twitter itu akan saya lakukan sendiri. Sesuai dengan metode saya. Pemasangan Twitter itu saya akan lakukan sendiri. Sesuai dengan metode yang selama ini saya lakukan. Di beberapa RBW sebelumnya. Nanti juga pada proses pemasangan Twitternya. Saya akan perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Sehingga untuk mengaplikasikan di RBW saudara. Atau di RBW milik keluarga saudara. Bisa saudara laksanakan. Nanti pada saat Twitternya sudah terpasang. Kita akan memperlihatkan. Sehingga tidak ada lagi rahasia-rahasia yang kita sembunyikan. Semua kita akan sampaikan. Semoga ilmu kita ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Untuk kepentingan orang banyak. Bisa kita semua mendapatkan rezeki dari Allah melalui pemeliharaan burung walet ini. Mungkin sekian saja yang bisa saya atau kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nanti setelah proses pemasangan Twitternya. Kami akan videokan kembali. Kemudian kami akan persembahkan untuk saudara-saudara sekalian di mana saja berada. Wa binlahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.